Terima kasih. 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 Mau berapa? Oke. Tapi, habis itu kita langsung cabut, oke? Oke. Pergi, pergi! Rael, kamu diem aja sih? Males aja ngomong. Oh... Yaudah, kita ke kantin yuk. Males lah. Oh, pasti gara-gara baju kamu kotor ya, kamu jadi malu ya? Bukan, bukan itu. Terus apa dong? Dibilangin aku lagi males jalan. Oh, yaudah. Ya, aku, kayaknya kasih mau udah buka duluan nih. Dia terus gimana dong? Eh, Bob, masa kita ngelawan anak kelas lima sih? Eh, kalau kita ngelawan mereka, malu atau gak malu? Masa malu, Rik? Namanya juga geng sekolahan. Jadi kita harus malaki dari anak kelas satu sampai anak kelas enam. Emang lo mau dari anak kecil? Bicu juga, Iy. Kalau yang nular itu, kalau abis dicium, Aduh, jadi pengen dicium. Iy, Barang, apaan sih? Itu deh. Ini loh. Barang, gimana? Bapak, 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 bapak. Bapak, bapak. Aduh, Pak, makanya, Bapak. Bapak kalau jalan itu hati-hati, jangan meleng aja. Iya, hati-hati, udah jatuh, baru bilangin hati-hati. Dah, terbudak bangun. Pasti lebih baik, aku yakin itu. Bila selamat diri, hati bagai langit berselingkut kamu. Hmm, kira-kira dia marah nggak ya? Bener-bener lucu deh. Hmm, kok aku jadi ingat dia sih? Lain ngapain dia sekarang ya? Bapak! Ada yang mau bibis merangan depan rumah kita! Shhh! Aku terkenal sama buka! Aduh! Wah, kasihan deh. Hmm, kalau aku tahu bahwa dia lagi dikejar murid lain, pasti aku bakal diemin aja. Luna, makan ya sayang. Papa mana? Kan Papa udah bilang, pulangnya agak malam-malam. Makanya malam ini kita nyenet ya. Mama barusan ada rumah Rahel, Pak. Loh, emangnya ada apa dengan Rahel, Ma? Mama bukan ketemu sama Rahelnya, Pak. Tapi ketemu sama Bu Rahayu. Kasian dia ya, Pak. Iya. Makanya, Pak. Tadi Mama kesana ngasih orderan jahitan. Bikin seragam untuk ibu-ibu pengajiannya komplek kita. Iya, Ma. Papa jadi kepikiran. Apa Papa kasih orderan juga ke Bu Rahayu kali ya? Orderan apa? Ya, orderan baju dong, Ma. Kan di tempat Papa ibu-ibunya lagi mau mempersiapkan hari kartini. Nah, pasti mereka butuh baju seragam kayak tahun lalu, Ma. Oh, maksudnya Papa mau bikin baju seragam juga. Ih, si Mama kok jadi tehmi gini sih? Hah? Ya iya, tadi Papa bilang apa, Ma. Iya, Pak. Mama setuju. Mudah-mudahan aja ya, usahanya Bu Rahayu bisa jadi dikenal. Ya, Pak? Ya, kali-kali aja kita bisa bantu mereka, kan? Ya, kan? Aku minta maaf, Yus. Aku bener-bener gak bisa bantu. Aku juga gak punya uang. Tolonglah, Ma Rayu. Aduh, saya butuh sekali bantuan Mbak. Lagian gak banyak kok. Cuma 500 ribu aja. 500 ribu kan banyak. Mana punya uang segitu. Ada juga 200 ribu. Itu juga uang langganan. Aduh, gimana ya Mbak? Saya jadi bingung banget. Soalnya Mbak, besok tuh saya harus nipis obat untuk Mas Gani. Tolong dong, Mbak. Lagian saya ganti kok, Mbak. Gimana kalau kamu ikut bantuin aku nyelesaian orderan jahitan? Besok kan ibu Marisa dateng. Dia mau bawa uang muka untuk jahitan ibu-ibu pengajian di kompleksnya, Sung. Sebagian bisa kamu ambil untuk nebus obat. Sebagian lagi untuk beli bahan. Nah, nanti kalau udah selesai, hasilnya kita bagi dua setelah dipotong uang yang udah kamu ambil. Ya kamu pikir-pikir dulu deh, Sung. Mbak, Mbak. Baik deh Mbak, saya mau. Ngomong-ngomong, kapan saya mulai kerjanya? Kalau mulai besok pagi gimana? Aduh, makasih banget ya Mbak. Hati-hati, nanti di jump sama Didit. Mbak. 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 Ya. Yes. Hah? Kapa sih? Kamu kok semangat, Man? Semangat dong, semangat. Iya, iya. Hah? Hah? Hel, aku mau nanya nih. Tapi, kamu jawabnya yang jujur ya? Pasti Farah pengen tahu perasaan aku sama dia. Hel, aku mau kok jadi pacaran kamu. Hel, Hel, kok kamu malah bengong sih? Dengerin gak sih? Hmm, iya, iya. Deler. Emangnya kamu mau ngomong apa? Gini Hel, emangnya betul ya? Waktu di sekolahan itu, kamu nyom Didit. Yah, kirain mau nanya apaan. Hel. Hel, jawab dong Hel. 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 Entah, 카, dauern nggak sih, ya. Wah, Hel. Tahan sih. Hel. Wah, Hel. Tahan sih. Tahan sih. Tahu deh. Hel, turun lu, hel. Hel! Hel! Tidak mau turun Ah lah Hel lah Hel Turun lah Hel Gak mau Kamu ini dicium Apa kamu yang nyium sih? Agak epek Loh, kenapa jadi begini nih? Ah Hel Kamu lagi ngapain ya? Ternyata Kamu itu cantik juga Walaupun tomboy Kira-kira kapan ya? Tunggu senyum kamu lagi Siapa tau aja Dicium sekali Malah ketagihan Terus jadi pacar aku deh Mama 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 ngapain di luar? Kamu tidur ya? Dipanggil dari depan Gak kedengeran Malah cengengesan di dalam kamar Maaf ma Gitu tidak denger Makanya kamu kalau dalam kamar Pintu depan jangan dikunci Cepet buka pintunya Iya ma Iya ma Tunggu bentar ya ma Rel Kapan sih kamu akan naik kesini? Aku pengen kamu tau Bahwa aku mau jadi pacar kamu Rel Karel Maafin aku ya Maafin aku ya Dari tadi Aku udah gercandain kamu terus Farah Sebenernya Aku ingin ceritain Bukan perasaan aku ke kamu Tapi Farah Kamu bangang ya? Enggak Hel Tapi Enggak tau kenapa Hel Kok aku kepikiran ya Sama dia ya Hel Aku jadi ingat Waktu aku pertama kali ketemu sama dia Hel Tiba-tiba aja Perasaan aku Selalu pengen deket sama dia Hel Padahal Aku itu belum tau siapa dia Hel Walaupun rumah kita jadinya kedeketan Hel Aku juga jadi ingat Hel Waktu mamanya dia meninggal Jangan seterusnya rasa ini selatuh Terjadi rentang pernah berkurang Hatiku hanya untuk dirimu Aku bahagia hanya bila kamu bahagia Hatiku jadi sedih ya Aku gak sanggup Liatin dia Nangis sambil meluk mamanya Sekarang dia udah pergi Hel Menurut kamu Hel Mungkin gak ya Aku bakalan ketemu sama dia lagi Hel Rahel Apaan sih? Kamu dengerin gak sih? Aku ngomong apa? Eh Hel Lagi ke atas Ini nih ada yang aneh nih Hel Beneran deh Hel Sarel beneran aku serius nih Hel Kamu kebawa dong Hel Dibilangin ya Aku lagi pengen ngungkapin perasaan aku ke kamu Hel Ya Hel turun ya Hel Ah Iya ya Bentar 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 Hel Dan seterusnya rasa ini selalu berjadi dan tak pernah berkurang Hatiku hanya untuk dirimu Aku bahagia hanya bila kamu bahagia Hal Tapi kamu janji ya Jawab yang sejujurnya Hel Kalau aku Nembak Dia Hel Gimana ya? Apa? Ih Maksud aku Hel Kalau aku nemak dia Diterima apa enggak? Egepe Ah Hel lah Hel Hel Aduh Duh geli tau Bu Oh Jadi kamu gelian Hel Hmm 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 Memang Kayaknya Tengah 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 Kutemukan Dalam Pencarian Cinta Sejati Untuk Hidupku Kurang lebih yang sempurna Aduh, mata gue capek banget nih Tapi kok gak bisa tidur ya? Hmm, kayaknya udah mulai ngantuk nih Buah Duduk aja ngantuk Kalau ditidurin, pengen bangun lagi Kayaknya lampor seguh matiin deh Serep Aduh, gak nafas Aduh, ini pasti gara-gara mikir terahal, Hel Hel, kamu gak marah kan kalau duduk disini? Ah, dit! Mareh 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 Ampun, ampun Gue nyerah, gue nyerah Ampun, bangun Bangun Ampun, ampun Ampun, bangun Bangunin baik-baik malah Gue nyerah, gue nyerah Gue nyerah, gue nyerah Gue nyerah Bangun Ampun mah, jangan cukupin lagi Jangan, jangan bangun Iya, bangun Udah jam 7 kurang tuh Sakit Bangun Iya Bangun Bangun Awas ya Kalau nanti mamut balik lagi Kamu belum rapi Iya Iya Aduh, mau sana Aduh Aduh Hel Oh, buku ini Aku udah pernah baca Apaan sih lo? Sangat banget sih Hah? Apaan? Oh iya, dit! Gimana ini tadi? Emang ceritanya kayak gimana? Baca Cerita Oh iya Iya, iya Ini ceritanya tentang nelayan Penghasilannya cuma seribu perhari Kadang-kadang dia gak makan seharian Kasian Abisnya udah mau meninggal Sedih deh bukunya Oh iya Oh iya Nih Waktu esnya meninggal Di stres Apaan sih lo? Bisik dong gak? Nih, bacanya sendiri Jadi paling lambat nanti sore Saya akan titipkan suami istri saya untuk menyerahin uang mukanya bu Iduh, makasih ya pak Yuda Mudah-mudahan saya bisa selesaikan seragamnya sebelum hari kartini ya pak Ya Baik bu, kalau gitu saya permisi dulu ya bu Eh, diminum dulu pak Hati Hehehe 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 Baik apa-apa Baik apa-apa Baik ibu Ya Makasih apa-apa Jadi rumusnya A per B kali C sama dengan A kali C per B Bapak kasih contoh satu soal ya 6 per 3 kali 4 sama 6 6 dikali 4 6 per 3 kali 4 sama dengan hukum 4 berbagi 3 Apa lu apa? Menyuruh gua? Ketua gua Bapak tadi Bapak perhatikan Kamu, Ivan, Ricky Cara terus Coba kalian jelaskan apa yang Ketua Bapak terangkan Ayo sekarang kalian Berdiri di depan Sekarang Apa anak-anak ada yang pengen seperti mereka? Tidak Sekarang Bapak ingin anak-anak kerjakan soal di depan dan kumpulkan sebelum istirahat Baik Pak Baik Pak Baik Pak Enggak mau cari gara-gara Hah? Enggak 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 Jangan buku dong Eh, ada apa ini? Ini nih Pak nih Didit ikutin susah yang mau kata ilas Enggak 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 Hih Kamu lagi mikirin cewek yang pingin jadi pacar kamu? Iya tuh Hel, kayaknya di dunia ini cuma dia deh yang bakal ngertian perasaan aku ya. Nah Hel, aku punya sesuatu buat kamu. Ini sebagai tanda persabaran kita. Kalian minta maaf soal yang tadi. Udah deh kamu ngapain sih disini? Lu pulang aja deh, bubar lu ah. Sorry Hel, gue udah dikucilin sama Bobby. Gara-gara ada murid baru masuk gengnya, namanya Riki. Ya peduli amat, kan masih banyak murid kelas 6 yang lain. Iya sih, tapi kan mereka tuh berbenci sama gue. Gara-gara lu gue ikut gengnya Bobby. Ya itu salah lu, pokoknya udah deh. Eh tunggu Dit. Eh Dit Dit. Ngomong-ngomong. Riki tuh orangnya gimana sih? Riki! Riki itu 4 tahun lebih tua dari kita. Terus dia 3 kali ngane kelas. Percaya gak? Iya, percaya, percaya. Terus Riki tuh kayak gimana lagi? Bunganya bagus gak? Bunga-bunga. Makan tuh bunga makan. Bunga makan. Kau udah siang gini, dia belum lewat juga sih. Apa jangan-jangan dia bolos? Sopi, kemana dia ya? Hmm, apa jangan-jangan dia ikut pindah rumah juga. Tuhanku cinta aja. Bunga sayang, udah selesai melukisnya. Mimu obat yuk. Ntar lagi mbak. Yaudah. Lalu lagi, mau ngapain ha? Gua cuma mau kasih tau. Kalo lu berdua bakal dicegat sama Bobi di jalanan. Emangnya siapa takut? Emangnya dia mau gua kasih pelajaran lagi kayak tempoh hari ha? Yaudah, mendingan tadi jalan aja ya. Pokoknya jangan sampai ketemu Riki. Soalnya, mau bisa menevon aja. Sampai keok. Ayo yuk. Udah deh, mendingan lu gak usah naku-naku bintek. Udah pergi. Tapi Rauk, siapa tau aja yang dibilang diri itu tuh bener. Terus, kalo bener emangnya kenapa? Hah? Kalo bener, kenapa? Rauk, coba kamu bayangin deh. Dia itu kan empat tahun di atas kita. Ayo buru antem mereka keburu lewat. Ah, lu sih bukan diomongin di sekolah. Kalo mereka bener bener jago seperti yang lu bilang. Mereka pasti mau di jago rantem. Betul juga tuh, Bob. Coba tadi kita tantangin mereka berantem. Di jalanan mana, kek? Pasti gak lar-larian seperti ini. Capek tau. Ya, lu gimana sih? Kalo mereka mau. Nah, kalo misalnya mereka gak mau gimana? Terus mereka ngelapor ke guru deh. Terserah deh. Terserah deh. Sekarang api di rumah denganmu, Pasti lebih baik. Aku yakin itu, Bila sendiri hati bagai langit berselingku kamu. Jangan di rumah denganmu. Lihat, tahu di sana Apaan, Cel? Tuh, lihat Waduh Eh, Hel, Hel Kita kabur yuk Enggak, kalau udah depan-depan gini Aku pasang mundur Akhirilah Tuh, Ki Orang yang mengerjain kita Pasti lebih baik Aku yakin itu Bukan yang itu, Ki, yang itu Gila lo, maksud kok Jayoshi banteng nih Emang yang iyi itu kok Ah, lo bikin malu aja Udah Eh, kamu pikir aku takut Ayo maju kalau berani Ayo maju Aku takut Ih, ih Ugi, hajar lagi Hajar lagi, hajar lagi Ih Ugi 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 Wah jangan-jangan Dia mati Lo tadi pakai pukulan apaan? Nggak tahu Gimana kau udah mati? Kau udah cabut, eh Masih dipikirin Ugi cabut, eh Kabur yuk Hel 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 Aduh Hel 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 Tolong, 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 aduh gimana sih, masa kibun segede ini gak dijaga, pak aduh dibuat, tolong deh dong, tolong Hel, 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 asian dong Hel, oh iya, mendingan kasih nafas buatan, biar cepet sadar, iya Yang sempatan nih, tak ya, tak ya, tak ya Eh, Eh, kamu gakpahin? Kamu gakpahin? Nggak, nggak, ngapain Adih, aku nggak ngapain-ngapain Hel, Ennabel Eh, lu ngapain Rahel? Enggak, gua apa-apain, nggak, bentar-bentar cuman mau ngasih nafas buatan eh ampun ral ampun ral ampun ampun eh kamu nggak apa-apa ya kau masih bisa jalan nggak ya udah eh mau kemana wah bagus ya bu ya iya nah bu kalau yang bordelannya kayak gini saya suka iya bu bu Rahayu saya order jahitannya satu saja boleh gak iya boleh dong bu yang seperti ini ya pake manik-manik loh iya bisa saya juga pesen satu deh bu yang kayak gini ya iya boleh bu tapi gini setelah kita selesain seragam pengajiannya dulu iya mbak yaudah kalau gitu besok saya balik lagi bawa balansin sendiri aja deh sama ukur bajunya besok aja ibu ya sekalian iya gak apa-apa kalau gitu permisi iya makasih bu iya abis makasih ya bu oh iya bu Rahayu ini saya ada uang untuk bayar uang mukanya dulu untuk baju saya sama sekalian untuk kata yang parel makasih ya iya sama-sama ya bu tapi sekarang saya mau pamit dulu ya makasih ya bu sama-sama iya bu makasih ya tuhan alhamdulillah makamukah dengan uang ini aku bisa membiar lunas uang sekolahnya Rahel iya bu iya bu Aduh, aduh sorry ya Hel, musti ya tadi bukan kamu yang lawan Ricky tapi aku aja ya Aduh berat nih Hel Loh, mau kemana? Eh, Mbak Rahayu Anu Mbak, oh iya saya baru inget kalo saya hari ini harus ke rumah mertua saya, iya Mbak bener Ya udah deh, ya gapapa tapi besok dateng kan pagi-pagi Bisa Mbak bisa, yaudah permisi dulu ya Mbak ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Hela, aku bantuin ya, ayo Yaudah Hel, kamu tinggal milih, mau dibantuin sama aku, apa sama Didit Udah yuk, ayo Enggak ada Didit, aku bareng farel aja ya Yaudah, kamu lo bantuin sih, ayo jalan Yuk Aku yakin dia akan lewat Pokoknya aku harus nunggu dia sampai datang Ketikku pasti dia pun tahu Sayang, siap-siap yuk, ntar lagi papa jemput kita Gak mau, Nuna masih pingin di sini Loh, nanti pulangnya kemalem lah sayang Loh, kok tipis? Kayaknya waktumu sama Risa Kazi tebel deh Udah kebuka Loh, uangnya tinggal segini Tentu Ya ini memang bukan jalan rumah kamu tapi untuk rumahku Nggak parah, kamu tahu sendiri kan, bapak aku kayak gimana? Kamu takut dimarahin lagi sama bapak kamu? Aduh, Hel! Iya! Aduh, tapi kamu tuh... Kamu tuh seranit banget sih, Hel! Eh, jangkirin ya, bapak aku tuh udah pergi belayar, dan nggak tahu mau nanya kapan! Oh gitu ya, kalau gitu ini deh, ini jalan tercepat menuju ke rumah kamu deh! Ya ampun... Ya Allah, berikan petunjuk mana-mana! Ampun... Papa! Pa! Luna? Mbak, Papa mana Mbak? Luna ingin pulang! Kenapa sayang? Kok sedih gitu? Ingat sama Mama ya? Selamat mbak ya, sayang! Udah ya... Medis Berdua denganmu, pasti lebih baik! Aku yakin itu Bila sendiri Hati bagaimanin Bersolipu kamu Lihatlah awan di sana Berarap mengikutiku Pasti dia pun tahu Ingin aku lewati Lembah hidup yang tak indah Kamu harus kejauh